SMP Negeri 2 Cigudeg selama 3 hari ke depan melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Sebanyak 167 peserta didik baru akan digempleng pembentukan karakter oleh guru maupun OSIS. Kepala sekolah menghimbau jangan ada kekerasan terhadap siswa siswi baru. Beginilah suasana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMP Negeri 2 Cigudeg Kabupaten Bogor. Terlihat dalam video rekaman milik sekolah, para siswa siswi baru sedang melaksanakan upacara dengan gantungan nama dalam karton menempel di lehernya. Gantungan nama tersebut dimaksudkan agar siswa siswi saling mengenal lebih cepat. Dua peserta didik baru disematkan tanda dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah selama 3 hari, terhitung tanggal 18-20 Juli 2022. Memasuki tahun ajaran 2022-2023, SMP Negeri 2 Cigudeg menerima sebanyak 167 siswa siswi. MPLS sendiri dilaksanakan guna pembentukan karakter bagi siswa siswi di tingkat SMP. Pasalnya, siswa siswi ini harus meninggalkan karakter ataupun lainnya saat di sekolah dasar. Tentunya pembentukan karakter tersebut agar siswa siswi lebih kreatif dan bekerjasama dalam suatu kelompok. Kesempatan berbagai ini berkenaan dengan hari pertama, tahun ajaran baru 2022-2023, di SMP Negeri Cigudeg menerima dilaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi calon peserta didik baru yang berjumlah 169 orang. Adapun dalam kegiatan ini disampaikan beberapa macam materi yang berkenaan dengan pembentukan karakter dan watak siswa yang tentunya bagi mereka calon peserta didik baru merasa awal. Bagaimana cara belajar, cara adaptasi dengan lingkungan mungkin berbeda dengan masa waktu mereka di sekolah dasar. Ditegaskan oleh Kepala SMP Negeri 2 Cigudeg para OSIS agar mengenalkan lingkungan sekolah secara bijak, menjaga sikap terhadap adik kelasnya dan membina serta memberikan contoh yang positif, tidak diperbolehkan adanya kekerasan yang dapat menimbulkan masalah. Dari Cigudeg Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Kepala SMP Negeri 2 Cigudeg